Bandara Sibolga, Sumatera Utara Ada di Sibolga kita bro, keren Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga di kota Sibolga Sumut Rahudi Asipariakensa Bahasa Bata dah, apa artinya? Waduh, maaf pak, saya gak ngerti bahasa Bata Maksudku itu, mau kemana kau tujuannya? Oh, saya mau berkunjung ke perumahan dekat Pantai Sibolga pak Oke, ayo, silahkan naik, biar aku antar kau kesana Ayo, Aldi, kita naikin taksi si bapak ini Biar diantarkannya kita ke mandir bro Ke perumahan dekat Pantai Sibolga Memang Sibolga itu terkenal dengan pantainya ya Daerah pinggir laut Ini, gedung-gedung nanti di pusat kota ya Mana si Aldi tadi? Terima kasih pak, sudah mengantar saya sampai ke sini Sama-sama, lebih baik kau tak usah bayar Kukasih pri Mak, dikasih pri Hah, serius? Kenapa ya? Bapak tidak mau dibayar? Baik kali Sebagai ucapan selamat datang Kau baru menetap di Sibolga Wah, makasih banyak ya pak Semoga lancar rejeki Sehat selalu Thank you Sama-sama, terima kasih juga atas doanya kau ya Amin Oke pak Yang penting selalu Horas cari penumpangnya Selalu Horas Horas, kalau begitu aku lanjut narik dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baiklah Aldi Dikasih pri Si Aldi Saatnya kerumahnya Opung Eh, BTW rumahnya di mana? Aldi ke Sibolga rupanya Mau tidak jumpa ini Opung Coba aku tanya nanti sama orang-orang sekitar sini Ayo Aldi, kita aja di rumahnya Opung Gimana ya? Nah itu ada orang berdiri bro Si Aldi juga sudah mendekat Permisi bang Saya mau Apa warga kolai? Baru jumpa dan nanya marga Aku tidak punya marga bang Aku baru datang dari Pulau Jawa Tidak ada marga Oh, memang ada urusan apa Kalau datang jauh-jauh ke Sumatera? Hah? Apa keperluan? Aku disuruh ibuku bang Menggunjungi Neopung di Sibolga Tapi masih belum ketemu nih Dimana alamat rumahnya Dari tadi sudah kecari Abang tahu gak? Nama Neopungku itu Berliana Utagalung Tahu gak? Dia dulu menikah Sama kakekku yang asli orang Jawa Diceritakan si Aldi Silih-silih keluarga Oh, Wak Berliana Rumahnya di atas sana Nanti kami nantarkan Oh, iya bang Terima kasih Terima kasih bang Horas Hmm, apa benar ini rumah Neopung? Mana nih? Rumah Neopung ini Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Eh, cucuku dari Jawa Kapan datang? Ini Neopungnya udah keluar Barusan tadi nek Baru nyampe Neopung apa kabar? Neopungnya betul Alhamdulillah baik Yaudah masuk Kamu pasti capek kan? Seharian di perjalanan Iya nek Capek banget malah Hehehe Capek banget aku nih Nek udah di dalam rumah Jadi, bagaimana kerja hari di Jawa? Lancar? Lancar gak? Alhamdulillah nek Kerjaan lancar Gaji pun lancar Semua lancar Syukurlah Kamu makan ya Nenek udah bikinin Masakan favorit kamu Apa itu? Wih Ada denubitumbo Sama sambal teri ya nek Wah, enak Wah, denubitumbo Sambal teri Sejak saat itu Aldi tinggal bersama Neopung di Sibolga Bahagia dong ya Dapat makanan enak Ada denubitumbo Keesokan hari Di kota Sibolga Pagi yang cerah Nyari udara dulu Sambil menikmati pemandangan Ke sini Ayo Aldi Kita lihat Lihat kota Sibolga Keliling-keliling Kita Enak mali Si Aldi bro Dapat neneknya Sebelum kampung Leng Mari Woy Mana dud kau Jangan pura-pura tarak Ada premen pula bro Leng apa yang bapak-bapak ini bro Maaf Bapak bener Nggak ada uang Nengga dong Hey bang Nengga dihitung Jangan banyak alasan kau Mana dud pas ini Tua bangkah Tua bang Aku kurang aja doang Waduh Kausian banget Tua tua Sebaiknya aku cepat bantu Bantu wal Kausian sekali Sepat tua itu Samperin Ayo Awas Tengok-tenok juga Jangan juga jalan Banyak mobil Belalang Hei hentikan Hentikan preman Hentikan Hei Kau siapa Udah keras Kau dobek Kali kau Preman macam kau Tak perlu tahu Siapa saya Diam kau Sini lawan gua Jangan sama orang tua Belah di sampah Kau Soalnya kau keteng Sini Wajar mati kau Tunggu ada Sorry Eh sorry Saya gak takut Sudah Bending gue lepaskan dia Tepaskan lah Ah banyak Ada pencerita Udahlah Jangan banyak Cakap Ayo Tunggu ya Terang dia Tunggu juga Orang Si Aldi Versus Si Si kawan nih Tunggu ya Saya ikhlas kau dalam menolong. Enggak usah, enggak usah, enggak usah. Enggak usah, enggak usah. Ambil lah, nak. Terima lah. Enggak apa-apa. Untuk kami nih, nak. Hah? Ini cairan apa ya, Pak? Apa ini? Cairan ini. Ramuan cinta. Saat kamu meminumnya, maka para wanita akan terpesona. Wiss. Ah, masa sih, Pak? Ramuan cinta? Ah, masa sih? Kalau begitu, Bapak pergi dulu ya. Sampai jumpa. Dadah. Hilang dah, bro. Ajaib kali. Buset. Bapak emang hilang, coy. Kaget sih, Aldi. Tiba-tiba emang hilang gitu. Akhir apakah yang dikasih Pak Tua itu kepada Aldi? Benarkah berhasiat? Lanjut part 2. Oke, bro. Ini part pertama. Kita lanjut part 2 ya. Sebelum lanjut, subscribe dulu channel Aldi Aludian Sagem. Ayo, kita subscribe channel si Aldi, bro. Dan juga subscribe channel Tukang Game ya. Oke. Oke. Lanjut, bro. Siap. Mas, bro. Lanjut. Lanjut. Lanjut part pertama. Lanjut part 2. Berhenti ya. Mission best. Eh, mission best. Ini mission complete. Kita lanjut part 2, bro. Yuk. Keren sekali. Cok. Hmm, apa bener nih? Ramuan cinta. Coba aku minum. Minum si Aldi, bro. Mulai merasa aneh dia. Wah, apaan nih? Wah, apaan nih? Wah, apaan nih? Wah, beneran dong. Aku menjadi ganteng tanpa nerfawa. Apa, bro? Boleh muka jadi ganteng. Wah, siapa lelaki itu? Wajahnya sangat ganteng mempesona. Hei cowok. Aku pengen kenal sama kamu. Nikahin aku dong. Wah, diajak kahwinnya. Buset. Gue langsung diajak menikah sama wanita itu. Baru berubah langsung diajak nikah. Aku setelah ada sebelum dikerumun ke cowok-cowok lagi. Ayo, dikabur. Dikabur. Cowok ganteng. Tunggu. Betul, bro. Langsung digelai para wanita sekali, bro. Ayo. Ayo nikah aku. Cowok ganteng yang nikahi aku. Oh, betul, bro. Kejar-kejar, bro. Wih, wih, wih. Kemana nih? Kemana kita nih? Bener kata bapak itu, ya? Bener-bener berhasil. Bener-bener cinta ini, bro. Wih, wih, wih. Kesini? Mana? Oh, sini, sini. Oh, wih. Gila, bro. Oh, coba-cobat. Coba-cobat. Wah, ada pokok ganteng yang apa? Ini pun juga. Mau mengejar si Aldi, bro. Wih, kemana ini? Wih. Baru keluar dari dua ciwe, bro. Yang mengejar. Wih, itu banyak lagi, bro. Jangan sampai dia melihat pula, ya, kan? Dia pernah mengejarnya pula nanti. Jangan-jangan. Ayo, bro. Endok, bro. Sembunyi, Aldi. Sembunyi. Banyak kali para ciwe yang mengejarmu itu. Bro, bro, bro. Terpesona mereka, ya. Dengan ketampananmu. Oh, mana dulu, bro. Oh, banyak kali, bro. Berapa ribu, tuh, cewek mengejar, ya? Uh, 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 uh. Hampir aja di-jadikan rebutan cewek. Mending pulang, deh. Laper gue. Wih. Wih. Banyak kali mengejar, ya. Aduh, capek banget gue dari tadi lari-lari kejar para ciwek. Oh, iya. Ajap. Kau udah pulang, cu. Loh, kamu kok jadi ganteng kali? Nenek pun neran, nen. Dengan ketampanan si Aldi. Ini anu, nek, Aldi. Mau minum ramuan dari Pak Tua. Nggak tahu siapa namanya. Kayak gini, jadi ganteng gini. Oh, nenek tahu. Pak Tua itu memang dikenal sakti sama masyarakat. Beruntunglah kau jumpa dia. Kronologi ceritanya gimana, tuh, Aldi? Coba, aku jelaskan. Sampai aku bisa jumpa sama dia. Gimana itu? Tadi Pak Tua itu sedang dihajar habis-habisan oleh preman. Aku datang tolongin, deh. Premannya kabur karena kalah. Aku yang menang. Bagus, tuh. Ini opung bangga kali. Punya cucu berjiwa pahlawan. Bangga, nenek sama kau. Karena menolong adalah perbuatan yang sangat dicintai, Allah. Betul, betul, betul. Keren, keren, keren. Yes. Iya, nenek. Makasih atas nasihatnya. Tapi ginilah, saking gantengnya jadi repot, deh. Empat minggu. Kemudian... Nek, Aldi mau balik ke Jawa untuk kerja kembali. Balik ke Jawa pula si Aldi, nih. Ya, cu. Jaga kesehatan selalu. Nek opung di sini mendoakanmu. Jaga kesehatan, nih, cu, ya. Ya, nenek. Aldi juga mendoakan. Semoga, nih, opung sihat selalu. Min, amin, amin. Nanti seminggu... Seminggu, Aldi kirim kok 1 juta. Wih, semua di transfer juga, ya. Cucu yang soleha. Culeha. Ya, udah, nih. Aldi pake dulu. Tau gue, nih, pesawat berangkat duluan. Ecu, hati-hati di perjalanan, ya. Hati-hati, ya, cu, cu, ganteng. Ya, nenek. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi, nenekku. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi, cucuku. Yang terganteng. Antara semua yang paling ganteng. Aldi pun pulang, bro. Meninggalkan kampung neneknya. Menuju ke Jawa lagi. Dia lalu menaik taksi. Menuju ke bandara atau mana. Atau dia langsung menaik taksi ke Jawa. Atau menaik pesawat lagi atau gimana. Kita lihat, ya, bro. Yes, yes. Sayonara, si Bolga. Sampai jumpa lagi, si Bolga. Ya, thank you untuk mengalami dengkannya, bro. Pesawat ditumpangi Aldi melakukan keberangkatan ke Jawa Los Santos. Berarti Jawa begini dari Los Santos, gitu? Ya, ya. Anggapnya gitu, ya. Lanjut, petakhir. Ini pet2, bro. Kita lanjut petakhir. Dan sekali, ya. Pesawat Aldi pun terbang, ya. Menuju Jawa Los Santos. Pet2. Kita lanjut petiga. Alias pet terakhir, bro. Unik sekali ceritanya, ya. Sementara itu, digantun Los Santos. Nah, ini kita masuk petiga, bro. Part terakhir. Kita ceritanya berada di Los Santos. Rame-rame. Jadi sepi ya, bro. Ramadhan tahun ini tanpa si Aldi. Sepi banget. Biasanya kita kan selalu ngambu-burit bareng si kawan. Ini gak ada. Yap. Apalagi dia yang paling sering ngajak kita buk-bur. Buka bersama. Daripada kayak gini terus, Mending kita main PlayStation, yuk. Yuk main PlayStation aja kita, yuk. Sukui, bro. Manchester United tetap di hati. Wih. Ucok masih setia bersama MU, bro. Padahal MU kalah terus, ya, kan. Juara pun tak pernah lagi. Tapi Ucok masih setia bersama MU. Suri, menjelang maghrib. Menunggu berbuka puasa. Udah maghrib. Berarti ini ceritanya udah masuk bulan puasa, bro. Di Los Santos, bro. Iya, iya, iya. Assalamualaikum, Cok. Jangan tidur terus, kau. Bangun, bangun, bangun. Udah maghrib ini udah membuka. Bangun, bangun. Eh, apa pula? Aku abis mandi tadi. Mau siap-siap ke masjid. Mana pula aku tidur? Abang nuduh, nuduh. Yuk, abang yang bawa pespa, ya. Biar aku bonceng kau. Ayo, ayo, sini. Biar cepat. Oke, bangun. Siap. S-I-A-P-P-P. Siap. S-I-A-P-P-P. Nanti pespa, kita menuju ke masjid, bro. Ini udah mau maghrib. Di Los Santos maghrib jam berapa? Kita kan jam 6 lewat, loh. Los Santos mungkin jam 8 lewat bermaghrib, ya. Kan perbedaan waktu biasa, ya. Oke. Ayo, kita menuju ke masjid. Berbuka sekalian ini, bro. Sekalian sholat, dong. Jangan kalian bukain. Sholat lah juga. Nanti gak akan sholat. Dosa besar, ya, tuh. Oke, ayo kita kembali. Sudah sampai lah, bro. Sertai di masjid. Apa udah selesai sholat juga, nih, atau gimana, nih? Soalnya udah cukup lama, nih. Interval waktu, ya. Siap. Nanti ada untuk-untun berkumpul. Baru beber sholat, gitu, dong. Eh, yang lain kayak Gisi Gilang, Adipra, Idan, dan Pian kemana? Gak nampak batang hidung, ya. Mereka semua sibuk, cok. Katanya ada urusan keluarga. Ya, namanya gitulah. Jadi sepi, dong. Si Payejo pun udah pulang duluan sama Om Herman. Tinggal kita aja. Eh, ngomong-ngomong, kita bukber makan sate, yuk. Aku yang teraktir. Wih, sedapnya. Makan bukber. Wih, boleh juga, tuh. Mantap, mantap, ayo. Kita bukber makan sakti. Eh, sakti. Sakti. Bang Rejendra, jualan pulsa dan kuota gak hari ini? Habis kuota si ucok, ya, mah. Tenang. Lu mau beli voucher kuota berapa GB, cok? Tinggal bilang aja. Mau berapa GB? Gue beli 5 GB, eh, bang. 5 GB berapa, biasanya? Tergantung kartunya. Oke, cok. Tapi nantilah. Sekarang kita makan dulu. Udah, lapar-purut gue, nih. Mana gue, nih. Oke, bang. Ayo, semua kita bukber. Bukber tadi si Bejo, bro. Mau bersedekah, deh, kan. Bersedekah mentraktir sate. Oh, enak-enak memang sate. Sate apa? Sate padang. Sate kacang. Sate belora. Sate kelinci. Sate, ya, bro. Keesokan hari. Sudah besok matahari terbit. Itu seperti ada sebuah mobil atau tepatnya taksi, bro. Apa kepanjangan taksi? Digita, terima kasih. Digita, terima kasih. Seinggatan macam apa itu? Eh, lihat itu. Siapa ya yang naik taksi ke sini? Siapa itu? Penasaran, aku. Jangan-jangan si Aldi, Jo. Itu, menduju rumahnya. Nah, cuman mengaruh ke rumahnya. Si Aldi, lah, tuh. Ah, nggak mungkin. Si Aldi kan mau Ramadan di tempat neneknya. Mana mungkin dia itu. Entahlah, gue pun bingung siapa jadinya. Ya, si Aldi, tuh, bukan. Kayaknya kita harus samperin datu orang. Untuk memastikan. Ya, 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 ya. Ya, betul. Daripada penasaran, ya, kan. Bagus kita samperin aja orang itu. Yaudah, ayo kita samperin. Si Aldi, atau bukan? Terpastikan. Mereka semua sudah menyamperin orang tersebut, bro. Udah berkeliling. Rame-rame. Halo, permisi, mas. Mas mau cari siapa? Halo, permisi. Siapa ini? Halo, mas. Halo, halo, halo. Eh, teman-teman. Apa kabar kalian semua? Halo, teman-teman. Buset. Si Aldi bertambah ganteng maksimal. Ganteng gak, legal? Tambah ganteng. Maksimal. Eh, BTW, aku gak jadi Ramadan di kampung nenekku. Cancel. Aku mau lo santu saya lah. Serius, bro? Hore. Berarti kita bisa Ramadan bareng si Aldi. Yaudah. Lius, masalah, teman-teman. Aku bawa ole-ole buat kalian. Yaudah, masuk, masuk. Wih, ole-ole. Mantep, bro. Bawa apa kau? Ini, kripisibol gak? Mereka sangat bahagia. Bisa berkumpul bersama membuka ole-ole. Thank you for watching. Mas Pro dan Pak Bro. Oh, gitu lah cerita, bro ya. Boleh, boleh, boleh. Tamat. T-A-M-A-T. Tamat. Happy ending, saya bilang. Siap. Machine complete. Yee, keren sekali, bro. Si Aldi gak berdiri. Ya, jadi kita lah, bro. Video kita kali ini. Video tentang siapa? Video tentang pulang kampung. Pulang kampung suasana Ramadan ya. Dimana si Aldi tadi ceritanya karena menolong Pak Tua. Dikasih ramuan cinta. Dia pun jadi ini. Sosok-sosok yang sangat ganteng rupawan ya, nah. Sangat ganteng maksimal. Berbeda dari sebelumnya, bro. Uh, terpesona semua perwanita. Uuh, keren, keren, keren. Oke, kita. Kalau kalian yang sesuka dengan video Tukang Game kali ini bisa diapa, bro. Bisa di-like, subscribe, dan komen. Setelah share semua video Tukang Game kali ini. Sampai jumpa, bro. Di video-video Tukang Game selanjutnya. Ya, berhubung sudah Ramadan. Ya, kita ucapkan ya. Merhabannya Ramadan. Semoga kita bisa membuat terus, bro. Video-video Ramadan yang bisa maksimal, bro. Doa kenal, bro. Kadang-kadang aku muten-mutan juga orangnya, eh. Kadang-kadang, ayo sama. Sampai jumpa. Siap. Let's go.